Seorang bocah 12 tahun naik kereta api seorang diri sambil bawa surat. Biasanya anak-anak di bawah umur melakukan perjalanan dengan pendampingan orang tua dan keluarga, terutama jika jaraknya cukup jauh dan harus menggunakan transportasi umum. Kisah seorang bocah 12 tahun yang nekat berpegian dari Manahan Solo ke Jakarta, menggunakan kereta api seorang diri viral di media sosial. Bocah tersebut bernama Gusti Muhammad, di usia 12 tahun yang memiliki keberanian lebih dibandingkan dengan anak-anak seumurannya. Tanpa rasa takut, Gusti melakukan perjalanan sendiri nih hoppers dari kota Solo ke Jakarta menggunakan kereta api. Tetapi ada yang menarik nih dari kisah perjalanan Gusti yang viral di media sosial, yaitu ibunda yang menitipkan selembar surat kepada kondektor kereta. Seperti apa isi surat tersebut? Dalam unggahan tersebut, menceritakan seorang anak bernama Gusti Muhammad, melakukan perjalanan sendirian dengan kereta api dari Solo ke Jakarta, tanpa didampingi orang dewasa. Gusti berangkat naik ke Manahan Solo menuju Jakarta. Namun karena usia Gusti masih cukup muda, orang tuanya tentu tidak akan membayarkan dia pergi begitu saja. Terlebih lagi, karena perjalanan anaknya cukup jauh, sang mama Setiawati Nur Arifah tentu merasa cemas akan keselamatan anaknya. Untuk mengatasi kekhawatirannya, sebelum melakukan perjalanan, mama Gusti atau yang disebut Ibu Iva menitipkan Gusti sebuah surat yang ditunjukkan kepada petugas kereta api. Dalam surat tersebut, sang ibu menitipkan anaknya untuk diturutnya di stasiun Gambir, Jakarta. Kepada YTH, kondektor kata api Manahan Solo, Jakarta, 24 Juni 2023. Mohon titip anak saya atas nama Gusti Muhammad. Di stasiun Gambir akan dijemput kakaknya Dita. Terima kasih, Solo 24 Juni 2023. Mama Gusti atau Ibu Iva, dilansir dari harian haluan. Leti Sempurlantas membuji keberadaan bocah tersebut dan juga sang ibu yang menitipkan anaknya dengan cara yang unik. Ada pun, kisah perjalanan Gusti pun juga diunggah oleh Menteri BUMN Indonesia, yaitu Erik Thohir, dalam akun Instagram pribadinya. Jadi, menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya.